Ini kita lihat si Aki-Aki lagi ngapain kita gangguin Ini ternyata si Aki-Aki lihat salah satu ular lokal Ular apa ini bahan itu LS Lanang sapi rupamu radiroto jadi mukamu radiroto Ini kalau kita lihat kayaknya agak galak Apa dari gestur tubuhnya itu kan kayaknya dia defense Jadi silahkan diluarkan Oke ya bukannya mbak-mbak yang takut Cuma kan iya harus rasa sombong Untuk teman-teman lah semua kita usahakan sakti lah ya Walaupun ini gak berbisa ya Tidak berbisa cuman ya harus kita harus Adik-adik juga tanya-tanya mbak-bapain harus menggunakan alat seperti ini Ini kan cukup sederhana cuman kawat ditebut Anak-anak bisa juga bikin lagi masakan ya Oh iya bisa lah pakai bambu juga bisa Oke nanti kamu bikin mbak-bapain gak apa-apa Oh dapet kulit ternyata Dapet kulit pengantiman sedih Santai 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 Haki-haki ngeluarin ular kayak gitu aja lama Ayo bapak Ini yose Masa artak peksa yuk Masalahnya ini ular mahal wang Bukan pikirannya ular 50 ribu nanti Emang berapa harganya bapak? Nahur nanti kita lihat dulu bentuknya Oh iya oke oke Ini temen-temen kan penasaran yang dibilang sama si Haki-haki itu katanya luar mahal Cuman saya nggak percaya kalau itu luar mahal Namanya RS kan banyak di sawah Di Pengepul paling cuma 2.500 Di sini sok-sok-sokan padahal nggak bisa ngeluarin Ini ada kalinya cu Cok-sok anjir Hei sang menit dikit loh rambut-rambut ular Sik lah sabar ah Iya yang ngono nyokot ular Kepoksa sih daripada orang nangan Nah kita pakai tangan juga Maaf teman-teman Akhirnya pakai tangan kosong Karena susah untuk diambil Jadi Mbak Guen terpaksa Cuman teman-teman hati-hati jangan meniru lah dengan ini lah Bener-bener Apalagi kalau misalnya nggak tahu jenisnya itu ular apa Jangan sekali-kali dendul pakai tangan kosong ya Nah ini ada yang unik kayak yang ini bapak? Nah makan dari itu Mbak Guen ngambilnya kan pelan-pelan coy Nih biasanya kan kalau di wilayah kebumen khususnya ini memang warnanya nggak seperti ini emang Jadi cuma cok hitam ada garis kuning ada garis hitam itu ya Mbak? Iya Tapi ini beda ini ada kayak putih-putih di gerjian punggung Ini kelainan jenis atau gimana kalau menurut gue? Ini cara-cara-cara gue ya Pak Aku dari tadi aku pengen ngeliat sampai dimana Sebenarnya dia nggak tahu Cuman jadi ngelimpahin ke orang lain Biar seakan-akan dia itu tahu Padahal dia nggak tahu Iya betul Sama-sama kan jujur Nah ini kalau Mbak Guen menganggapkan Ini adalah Pet apa ya Pak? Iya, pet Pet Jadi kalau di bahasa Indonesia kan itu artinya mumi Mumi? Serius ini? Iya Jadi kayaknya Nanti dilihat banyak orang loh Jojo Kan ini kayak gini tau loh Jojo Nanti nanti kita buak kamus kalau kita salah nanti lama Berasa malam ya Jadi ini emang bener kelainan gen ya, kelainan genetika Tapi kita kurang tahu ini karena faktor apa ya Sudah kurangnya Dan ini emang Langkah ya Mbak? Langkah banget Untuk jenis LAP radiata ini emang banyak Cuman yang kelainan genetika seperti ini tuh jarang banget Sangat susah kita temukan Satu bagian satu duta mungkin ya Ini habitatnya juga sangat mudah ya Pak Kita temukan di kampung-kampung kita ya Bener Ini soalnya juga salah satu ular yang hidupnya di daerah pemukiman ya Kadang sering masuk rumah ular ini gak berbisa Ini makanan utamanya tikus Cuman kalau di kampung sering dimasuk benteng-benteng itu Cuman Kadang-kadang kita kurang edukasi ke masyarakat Jadi pikirannya ini berbeda harus dibunuh Sebenarnya ini sangat membantu warga Ini soalnya makanan utamanya di ikut kan sudah langsung itu membantu manusia Jadi kalau Corona Karman Corona Karman Corona Kok jenis-jenis ini adalah besoknya Ngerusah matuk-matuk man Yang kebelakikan lah Dikiran-dikiran orangnya Ngerusah matuk-matuk Sampai salit Hoki ya Jadi Emang Kalau ular ini Dia itu cenderung Gak bisa anteng ya Gak bisa anteng Ini matuknya Jadi Oke lah temen-temen Habitannya sudah sering Mbak Boyeng Nguterakan di kone-kone sebelumnya lah ya Jadi cuma Kami Mbak Boyeng menunjukkan kalau Ada kolonik kanus ini Ular-ullar lokal Bukan dari warna biasa Jadi Sebenarnya semua jenis reptil itu Bagus Dan itu cantik Cuman kan kadang kita Banyak ubit yang Sepertinya kayak meremehkan Ular-ular lokal Indonesia Benernya masih banyak sekali Hati reptil di Indonesia Di lokal lokal kita Banyaknya bagus-bagus Bener-bener Ini tadi Corona lah Gak bang Sekarang gitu Kenapa Kan ada Dapat tahu ada teman-teman Ada adik-adik yang sering ngomong konten kita Mungkin ada yang pengen pelihara reptil Oh Coba kita kasih tahu aja Untuk pemulaman BPP BPP apa Kalau untuk saya Kurang recommended Untuk BPP itu kurang recommended lah Tentu lah Kalau untuk karakter emang Kebanyakan ya Kebanyakan gak semua sih Tapi Bang Dendurung Dia lebih kalem ya Cuman kalau untuk perawatan Agak susah Karena dari habitatnya Dia sudah dikurun Bukan di Indonesia ya Iya Dia dari Afrika Dari Afrika Jadi harus Bener-bener ekstra Apa ya Bapak Lampu Pokkali Belemahan Jadi sih yang paling bagus untuk pemula apa man Apa ini Ular atau apa Kalau ular Ular Kalau ular sih Untuk perawatan ya Saya gak bicarakan masalah karakter dulu Kalau untuk yang Gampang dirawat Itu paling untuk Ini Kontraks besar Kontraks besar Ini Asal disambil kontraks Ini Cuman ini kan Bahan Bukan yang normal Bukan ini Ya saya tapi gak tau yang itu punya apa Paling ini Ini Perawatan sangat Gampang ya Bisa Boleh Boleh Ya gue ngajakan kita duduk aja kan Biar kita nyampe Asli Kayak kere pasar Kita ngajak kere pasar ya Yang penting kan edukasinya masuk buat teman-teman Jadi Ini Kone snack Ini Ular Impor ya Bukan asli Indonesia Ini untuk Makanan utamanya tipus Ini Size nya juga Lumayan Bisa 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 Cuman Warnanya Banyak Banyak Variasinya ya Untuk mob nya itu Sangat banyak Jadi Enggak satu Gemistok warna ya Enggak Untuk mob nya sendiri saya juga kurang tahan Mbak Iya Karena emang saya gak Gak terlalu Profit detail main di Ular-ular seperti ini Jadi kurang tahu Dan ini di bleeding juga sangat Gampang 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 Jadi Juga jarang Terjadi Insiden Ini terus Terjadi pembebanan Masalahnya Masalahnya Ini Bukan jenis yang berbisa Ini Itu aman mbak Ini aman untuk hidup darah Ini bisa kita lihat Setup kandang setelah ini aja mbak Ini kan Ini kandangnya Cuman seperti ini Cukup Yang penting Itu Air untuk berendam Ataupun untuk minum Itu harus Harus ada Standby disitu Kalau Untuk alas Alasnya ini kan Ini kebetulan pakai Bores bug ya Ini kalau teman-teman gak ada Bisa diganti pakai Koran Pakai kertas koran itu Bisa Ini Setup kandangnya cukup Cukup mudah Cukup simpel Tapi ini albino Pertanyaan Iya Ini albino Cuman maksudnya ya Udah 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 Masuknya Udah 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 Kombo Udah Udah perawatan sangat mudah agak malu nih sebenarnya karena gak izin tadi tapi gak apa-apa maaf karena tadi sudah masuk kandung beberapa suka-suka dengan beliau ini dan sama Dupan Junior waktu kita masih melangguan kita masih lebih resar ya kita pernah menjadi orang besar kurbesi pasar dan sekarang sekarang tak mir aku iya mas jadi terima kasih tadi mas Bendrat tadi sama Mas Tupan Big Boss Big Boss Bendrat Repil ya kita gak usah dengerin kalau si Aki-Aki Lagnat itu ngomong ini kita closing dulu aja nanti kita mau sarapan dulu ini busnya udah dateng hari ini menunya Tengkleng oh bukan Indo Tengkleng MBC Indomie Mbak Jilat akhirnya Tengkleng Tenanan ternyata dari dulu itu dari waktu beliau masih jualan di trotoar sampai sekarang tetap pandangnya Indomie oke sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya yang lebih keren dan lebih seru pastinya terima kasih banyak dan salam Mbak Jilat akhirnya selamat menikmati